Pak ya, Pak. Masker. Pak ya, Pak ya. Masker, kabut pulang. Masker pulang. Syederalun kabut asap yang menyelimuti kawasan Aceh Utara semakin pekat dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Karena itu diperkirakan kabut asap mulai membahayakan bagi warga, terutama pengguna jalan. Untuk itu, pada Senin 23 September, Ketua Bayangkari Aceh Utara, Nyonya Silvia Rizky, bersama anggotanya, membagikan ratusan masker di depan pos lantas Lok Sukun. Pembagian masker tersebut juga dibantu puluhan personil Polres Aceh Utara dan Polsek Lok Sukun. Kabak Ops Polres Aceh Utara AKBP Sukrif I Panigoro dan Kapolsek Lok Sukun Ibtu Yusafriandi juga turun membagikan sekitar 500 lembar masker. Nyonya Silvia berharap dengan pembagian masker tersebut masyarakat Aceh Utara dapat rindar dari ISPA dan semakin peduli kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini, kami, penyakit pengurus Sabang Aceh Utara, peduli kesehatan, membagikan masker kepada masyarakat, terutama masyarakat berjalan kaki, kemudian yang berkendaraan sepeda motor, untuk dibagikan masker untuk mengurangi resiko terkena dampak dari kabut asap yang saat ini sudah terasa sampai ke wilayah kota Lok Sukun. Berapa banyak masker yang dibagikan, Bu? Kurang lebih 500 masker kami bagikan dalam waktu setengah jam terakhir ini. Harapannya nih, Bu? Harapannya seluruh masyarakat, kota Lok Sukun dan sekitarnya sekabupaten Aceh Utara dapat terhindar dari penyakit ISPA, kemudian peduli, semakin peduli dengan kesehatan karena memang saat ini rasanya sudah sesak. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV. Makasih, Bu. Ya.